Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemisah Sifo KTV Kembali kita liputan di Halaman parkir belakang kantor Bang Sumselbabel Jalan Kapten Arifai Palembang Sini masih ada Latihan Para karate Bang Sumselbabel Karate Club Rasanya tadi belum Pas Kalau kita belum Mengenalkan kembali Sosok Salah satu pelatih dari Bang Sumselbabel Anissa Katarima Dia memang legend Di eranya Tahun 2000 Sekitar tahun 2028 Dia juga merupakan Istri legend keeper Tim sepak bola Sriwijaya FC Peri Rotin Sulu Kita coba Bincang-bincang dengan Anissa Katarima Ini pemisah Nanyain juga ini Anissa Katarima ini merupakan Istrinya dari Bang Peri Rotin Sulu Bang Jagu Kalau Anissa sendiri Mulai atletnya itu Setiap tahun berapa Kalau tahunnya saya lupa Tapi saya ingatnya saya kelasnya SD Sudah mulai latihan Dimana itu awalnya itu Di Polygon Oh di Polygon Ranting pertama saya itu di Polygon Terus Karena saya ikut Sabu kuning Saya sudah ikut pertandingan Itu di level apa itu Anissa Di level junior Itu masih Per junior Cuman Karena belum menang ya Pertama itu masih Ikut pengalaman Terus Sudah mulai Rajin latihan Rajin latihan Rajin latihan Menang Di usia Masih SD Mulai Berprestasi Yang lebih tinggi Kapan itu Mulai berprestasi Kelas 6 SD Saya sudah juara Nasional Di kelas junior Apa nama eventnya itu Kejur Ke Piala Mendagri Piala Mendagri Piala Mendagri itu Di SMP Kalau tidak tahu SMP itu sudah mulai Kalau kejuaraan daerah Sudah sering menang Juara satu terus Itu ya Kalau Mendagri Saya juara dua Juara dua Kejuaraan level tertinggi Untuk junior Tahun berapa itu saya Lupa ya Oke terus Ada event apa lagi Yang juara-juara di Nasional Terakhir ini Porseni Porseni Mewakili Bank Terdapat Mas Di kelas kata Tahun Tahun 2000 Sebelum pandemi Itu 2017 Kayaknya Itu Porseni BPD BPD Se-Indonesia Dan kalau Terakhir Itu ada OJK Juga Nasional Banyaknya saya Karena saya terakhir Itu kasat ya Kalau untuk level Pialakasat ya Itu 2008 Kalau pialakasat ya Dapat apa Nisa waktu itu Semifinal Semifinal ya Itu masih Bareng Siapa Ira Nggak lagi ya Ira Masih ya Tapi saya tuh Masih kelas junior Junior Jadi sekitar tahun berapa Berarti Puncak-puncaknya Waktu itu 2008 2008 Nah Itu Nisa mulai Di Bang Sumseli Mulai kapan Kerjanya Kerjanya 2007 2007 Kalau sekarang Di staff ya Iya Masih di bagian Ujung Arifai Arifai Terus Nika tahun 2008 2010 Sama 2009 Sama Bang Perry Sa Kalau pengen Ini Kawan-kawan yang pengen tahu juga Sa Gimana sih Rasanya Menikah Sama Sesama Atlet Apalagi Bang Jago Ini kan Termasuk Public figure ya Iya Banyak yang nge-fan Gimana Yang pasti Kalau untuk Olahraga Pasti disupport Saling mengerti Olahraga Dia juga support saya Saya juga support Biaran Iya Kalau anak Sekarang berapa Dua Tiga Tiga ya Cewek ya Siapa namanya Lotat Terakhir Itu yang kecil Yang kakak-kakaknya Siapa namanya Dea Sama Kaila Dea Sama Kaila Sa Kalau dari Nisa Pasti juga ya Untuk Mengharumkan Nama tempat instansi Bekerja Nisa Di Bang Sumsel Bubble Nah Nisa ini juga kan Katanya tadi Bertekad sekali Bahwa pengennya Karate di Bang Sumsel Bubble Ini kembali punya nama ya Di kanca Nasional ya Karate Gimana Nisa Pengennya Nisa Saya tuh pengen Karate itu Apa Namanya itu muncul lagi Jaman kita dulu tuh kan Karate Bang Sumsel Selalu menang Di event ini tuh Selalu jarak umum Jarak umum Jarak umum Dan juga saya senang Kalau misalnya ada generasi yang baru Yang bisa Seperti kita dulu Selain kita yang bangga Dia bangga Kita juga bangga Dan pengennya Kalau mereka berhasil Kita ikut Senang Karena pelatihnya Kita-kita ini Itu lah pelatih Iya Sekarang kan Mulai redup ya Malahan sebelum Covid ya Kemarin Sudah Tidak ini lagi Padahal dulu Karate Bang Sumsel ini Tidak ada lawan Iya Setiap Pemberitaan juga kan Bang Sumsel Bubble Karate nya Saat Ini kan Anak Rata-rata Kebanyakan Anak pegawai Ini Anak karyawan sini Anak karyawan sini Iya Kalau kita lihat Dia sudah berhasil Di usia dini Insya Allah Pasti Aduk bibit baru Khususnya Apa Sumatera Selatan ini Iya Oke Abla lagi Mau dicelitain Mungkin pengalamannya Bisa ditularkan Gimana Kiat-kiat Untuk bisa Menjadi atlet Berprestasi Itu gimana Kesabaran juga ya Oh iya Karena gini Karena zaman saya Sama zaman sekarang Kan beda Kalau zaman dulu Kan kita ngelatih Anak Kita tuh Kalau dilatih Keras dikit Tambah keras Kalau ini kan Anak-anak zaman sekarang Kita latih dikit Kan Agak Gimana Gitu kan Harus Oh ada trik Kayak gitu ya Jadi gak bisa Sekeras dulu Makanya saya Soal bilang Kalau sampai Keras Itu bukan Berarti kita Marah Memang latihan karate Itu memang keras Karena anak sekarang kan Lain Pola pikirnya Dengan yang dulu Terus untuk Bisa ketahanan Fisiknya mereka Kuat itu Gimana Kayak Nisa Dulu kan Ini kan Body contact Juga Kalau untuk Komite Gimana Saya tuh Mau ngumpulin Semangatnya Susah Yang susah Itu ngumpulin Semangatnya Semangatnya Kalau dulu kita latihan Suruh lari 20 kali Keliling 20 kali Kalau ini Mau ngumpulin mereka Lari 3 keliling Mereka Jalan dulu Mau kita kerasin Takutnya Minggu depan Gak latihan lagi Jadi ini Kayaknya Mungkin Lebih banyak juga Ikut melibatkan Orang tuanya Untuk menanamkan Kesadaran mereka Atau gimana Benar Orang tua Kita ada WhatsApp Tolong Dijaga Semangat Anak-anak Jangan sampai Don Karena memang Latihan karate Mohon maaf Bapak Ibu Kalau misalnya Kita agak Keras sedikit Sebenarnya Bukan untuk Anak-anaknya Sini Barangkali Mungkin juga Pernah ditanamkan Juga ke mereka Pengalaman Insya Karate Ini kan Selain untuk Mengejar prestasi Kesehatan Mungkin Namanya Olahraga Belah diri Paling enggak Ada Untuk Membenteng Terutama Yang cewek Zaman sekarang Sekarang kan banyak Ada begal ya Amit-amit lah Gimana Gimana Karate itu Bukan untuk Berantem Sebenarnya Karate itu Untuk prestasi Latihan disini Buat-buat untuk Hebat-hebatan Tapi untuk prestasi Teman Kita nanti Tetap ajarin mereka Safe defense Membela diri Ada tekniknya Nanti Misalnya Ada harus Ngela Atau Nangkis Ada Coba Dipragain Salah satunya Gimana Salah satunya Gak bisa Dekati Yang mega Oh gitu ya Sa Pengalaman pribadi Sendiri Pernah enggak Ya amin-amin Mungkin Pernah ada yang Jahilin Atau barangkali Mungkin ada yang Agak menjuriskan Misalkan cewek Mungkin Melecehkan Atau gimana Pernah-pernah Dipraktekkan Ilmu karate Ya pernah Pernah Kadang-kadang Ada kakak-kakak Kelas bandel Waktu sekolah dulu Ya pernah Bukannya Nisa Yang bandel Bukan ya Iya kan kakak-kak senior Kalau kita kan Itu tuh Kalau karate tuh Pada dasarnya Filosofinya Gak boleh nyerang Gak boleh nyerang Gak boleh nyerang Gak boleh nyerang Gak ada kata tuh Gak ada kata tuh Diawali dengan serangan Pasti Nangkis dulu Kata satu tuh nangkis kan Gak ada kata Kata tiga nangkis Kalau karak kita Prinsipnya Gak boleh nyerang Gak boleh nyerang Gak ada kata Sampai ke Pribadi saya sih Maksudnya Harian-harian saya Ya kita gak boleh ganggu orang Apa itu yang barusan tadi apa Jidang Barai apa Jidang Barai Jidang Barai ya Oh Kalo jajari filosofinya Karate tuh Kita tuh gak boleh terang dulu Kok kiranya langsung Langsung King Gery Langsung Mau si Gery Terajang-terajang Enggak ya Oh gitu ya Sa Kalo Jurus yang paling Nisa Andalan Itu apa Dulu Itu Maite Maite Kedada 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 Kukulan aku tuh Paling cepet Cepet Oh Memang speednya itu Yang di andalan itu ya Kan kalo Kalo karate ini Itu kan Dia itu langsung ditarik Bukannya Dimentahkan di Tubuh lawan kan Sama aku dulu Andalan aku kaki Mau si Kaki mau si Gery ya Iya mau si Tentang ke pipi Kepipi ya Tamparan itu ya Cepet juga itu aku dulu Gitu ya Kalo sudah poin ketinggalan Sudah Naik kaki harus Yang Poin kaki kan tiga Tiga Kalo misalnya Di pertanding Kalo aku sudah Misalnya Seri B Sudah tinggal mikir Di pertandingan itu Kaki Kaki Sudah modal Bukan menang Saya Kalo bertanding kan Hidang harus Hidang emosi B Iya Nah itu Pake strategi Di pertandingan itu Walaupun dalam Makanya Karateka tuh Harus Cepet berpikir Berpikirnya ya Ini waktu Waktu udah sekian Oh ini Jadi gak bisa Yang emosi Mukul Kalo telat Langsung mukul Mukul Yang bagus Itu Kalau jaman Nisa dulu Kalo Ripal Ripalnya Dulu siapa Jaman-jaman itu Bisa disebut Kalau Ini yang Palembang Palembang Atau di Kanca nasional Matrasa Tambahan Sampai Lupa Sampai Lupa sih Kalo nasional Dulu Sama Jenny Janet Nasional Jenny Janet Banyak Banyak sih Kalo dulu Ingatnya dulu Tandingnya di Balai Prajuri Gor Kampus ya Waktu yang Sekarang Pangin Bang Icon Dulu rambut Merah Merah Keren-keren lah Mau Rambut karatir Ingat Wawancarai Nisa Di bawah tangga Itu Oke Nisa Saya ada lagi Tipsnya Untuk Karatika Terutama Karatika Yang sudah Bukan lagi Memulah Untuk bisa Semangat Untuk membakirkan Di Sumatera Karatir Yang di Bang Sumsel Bubble Tetap latihan Dimanapun Yang di luar Bang Sumsel Tetap Karena kita Latihan karatir Itu bukan Sekedar Untuk membela diri Tapi Karatir Itu bagi saya Ini Itu prestasi Karena Kalau kita Sudah Olahraga Apapun Kita harus Fokus Ke prestasinya Bukan Cuma Untuk Olahraga Kalau sudah Terjun Ke sini Fokusnya Ke prestasi Dan Tetap Latihan Semangat Walaupun Pandemi Seperti ini Mudah-mudahan Pandemi Cepat Berlalu Dan Kita bisa Berkomendisi Lagi Nanti Mungkin Dari luar Ketemu Lawan Bang Sumsel Dari luar Kalau Semakin Banyak Yang latihan Semakin Banyak Juga Semakin Banyak Juga Bibit Yang Nasiakan Oke Sat Coba Lihat Ini Tendangan Mawasinya Tadi Coba Oke Terima kasih Saya Liputannya Hari ini Kita Akhiri Pembicaraan Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apna Sampai Pembicaraan Pembicaraan Dari luar Pembicaraan Tadi Demi Terima kasih.